Pemerintah memprioritaskan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2022. Ada enam kategori non-ASN yang dipermudah menjadi PPPK 2022. Enam kategori non-ASN itu tidak perlu lagi mengikuti seleksi tes chat seperti pelamar umum. Kategori non-ASN yang dapat diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa melalui seleksi tes diatur dalam Permen PANRB No. 20 Tahun 2022 tentang pengadaan PPPK Guru 2022 pada instansi daerah. Dalam Permen PANRB itu dijelaskan bahwa pelamar PPPK 2022 dibagi menjadi dua kategori, yakni pelamar prioritas dan pelamar umum. Pelamar prioritas tidak perlu mengikuti seleksi tes. Mereka cukup membuat akun di SSCASN jika belum memiliki akun. Bagi sudah memiliki akun, cukup login seskes.bkn.go.id untuk melakukan pendaftaran. Lain halnya dengan pelamar umum, harus mengikuti seleksi PPPK dari awal sampai akhir, termasuk seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Berikut enam kategori honorer yang dapat diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes. 1. Guru THK 2 Tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data, database, X tenaga honorer kategori 2 pada badan kepegawaian negara. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade PG pada seleksi P2K 2021 akan diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes. 2. Guru Non-ASN Guru Non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah yang sumber datanya berasal dari data pokok pendidikan, DAPODIK. Guru Non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade PG pada seleksi PPPK guru 2021 akan diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes. 3. Lulusan PPG Lulusan pendidikan profesi guru PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus PPG yang diselenggarakan oleh Kemendik Budristek. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade PG pada seleksi PPPK guru 2021 akan diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes. 4. Guru Swasta Guru Swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari DAPODIK. 5. Guru THK II Guru THK II yang belum memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade PG pada seleksi PPPK guru 2021 atau yang belum pernah mengikuti seleksi PPPK akan diangkat menjadi ASN PPPK tanpa seleksi tes. 6. Guru Non-ASN Guru Non-ASN atau guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di DAPODIK dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun akan diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes. Itulah 6 kategori non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa melalui seleksi tes seperti pelamar umum.